Respon cepat Polsek Patumbak mengamankan pelaku pencurian dengan pemberatan atau curat. Tim Reskrim Polsek Patumbak mengamankan kasus pencurian dengan pemberatan atau curat terhadap pengendara sepeda motor di Jalan Pembangunan, Desa Marendal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang sesuai laporan polisi nomor LP garing B garis 315 gram V garing 2024 garing Polsek Patumbak garing Pol Restabes Medan garing Pol Dasumut, tanggal 18 Mei 2024 sebagai pelapor Abdul Rahman. Dalam pengungkapan itu personel menangkap pelaku berinisial Arisiregar 58 tahun warga Jalan Pahlawan, Desa Kedai Durian, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang. Sedangkan sepeda motor korban saat pengembangan tidak berhasil ditemukan. Kapolsek Patumbak Kompol Faidir SHMH melalui kanit Reskrim Ibtu Jikri Sinurat. SHMH mengatakan tim Reskrim Patumbak pada Selasa 21 Mei 2024, sekitar pukul 9 malam. Personel unit Reskrim Polsek Patumbak menerima informasi bahwa pelaku pencurian pemberatan sepeda motor atas nama milik korban Abdul Rahim berada di Jalan Purwo Simpang Jalan Pahlawan. Selanjutnya tim yang dipimpin kanit Reskrim Polsek Patumbak Ibtu Jikri Sinurat. SHMH dan panit Iopsnal Ibtu Maida Butar. SHMH menuju TKP dan pada saat di TKP tem melihat seorang laki-laki as dan langsung menyesuaikan ciri-ciri yang diduga sebagai pelaku dengan hasil rekaman CCTV dan setelah dilihat sama dengan hasil rekaman CCTV tim langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku YG mengaku bernama Arisiregar dan setelah diinterogasi serta diperlihatkan hasil rekaman. CCTV pelaku mengakui perbuatannya yang telah merampas sepeda motor korban dan mengancam korban dengan sebuah gunting, ucap Ibtu Jikri Sinurat kepada media aktual Rabu 22 Mei 2024. Dari Medan, Sumatera Antoni Pakpahan Aktual Online melaporkan.